Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini secara khusus kita akan berbicara mengenai visa, visa on arrival, dan juga yang berkaitan dengan kitas. Kenapa ini kita bicarakan? Karena banyak sekali keluhan mengenai ini. Dan saya harapkan ini betul-betul nanti setelah rapat ini terjadi perubahan yang total terhadap imigrasi kita. Belum berubah sama sekali. Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kita sejen tinggal. Sehingga auranya yang saya rasakan itu imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang dirubah total harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Perut dirjanya ganti, bawahnya ganti semua, biar mengerti bahwa kita ingin berubah. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus dirubah. Saya terus terang dapat suara-suara seperti itu juga mahluk juga. Mestinya kalau yang saya lihat negara-negara yang majunya cepat itu. Jadi orang diberikan baik itu yang namanya visa, yang namanya kita sekalau kita ya. Mereka melihat itu, kalau dia investor, investasinya berapa sih? Dia lihat. Negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa sih? Oleh sebab itu saya cek ini kenapa kita menjadi tidak menarik. Salah satunya, bukan salah satunya, yang paling gede kontribusinya yaitu urusan imigrasi kita yang memang masih gaya lama. Ini yang gini-gini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul. Pak Menteri, merubah ini Pak. Ganti itu. Kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti ganti semuanya, dari dirjen sampai ke bawahnya ganti. Enggak akan berubah, kalau enggak, enggak akan berubah. Saya rasa itu sebagai pembuka dari saya.